Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Salah satu tanda kiamat besar akan tiba Adalah turunnya Dajjal ke muka bumi Dia akan membawa kehancuran di dunia ini Dengan menyebarkan fitnah Kali ini tanda munculnya Dajjal semakin terlihat Bahkan ada salah satu bangunan yang dinilai sebagai istana Dajjal Halo bagaimana ciri-ciri dari istana Dajjal tersebut Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut jalan kiamat Inilah tanda istana Dajjal akan segera muncul Versi dari Magenta Islam Ciri-ciri istana Dajjal Memang hari kiamat pasti akan datang di dunia ini Tidak akan ada yang bisa menghindar atau bersembunyi Saat akhir zaman sudah tiba Semakin hari kita semakin dekat dengan hari tersebut Satu persatu tanda mulai muncul Salah satunya adalah munculnya suatu bangunan Yang banyak disebut sebagai istana Dajjal di Tanah Arab Bangunan tersebut berdiri dengan megah di Jabal Habsi Yang berjarak sekitar 12,5 km dari Madinah Bangunan ini pun dikenal sebagai Kingdom Palace Atau istana Dajjal Dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam kitab Fatul Bari Bahwa Dajjal sampai di gerbang Madinah Maka terjadilah gempa 3 kali Orang-orang penghamburan Saat itu orang-orang fasik dan munafik akan menuju ke sebuah bukit Dan disitulah tempat Dajjal Orang yang tetap berada Di Madinah adalah umat yang sangat mencintai Rasulullah Namun Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalam Makkah atau Madinah Karena dijaga oleh para malaikat Jadilah yang mendirikan tempat kemah untuk dirinya Dan memantau kedua kota tersebut Kingdom Palace inilah yang dinilai sebagai tempat kemahnya Dajjal Salah satu tanda yang paling menonjol adalah Bangunan ini berdiri di atas bukit dengan kadar garam yang tinggi Dijelaskan dalam hadis Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah Hadis Riwayat Bukhari Dengan semua tanda yang hampir serupa Tentu saja banyak yang beranggapan ini adalah Istana Dajjal Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Tanda kiamat yang mulai terlihat di dunia Tanda kiamat mulai satu persatu tampak di muka bumi ini Hal tersebut merupakan peringatan dari Allah Ta'ala Agar diri kita lebih menyiapkan diri lagi Agar mendapatkan perlindungan carinya Salah satu tanda kiamat yang sudah terlihat di dunia Adalah banyaknya gedung tinggi pencakar langit Yang mulai dibangun Contohnya adalah di depan Masjidil Haram Telah berdiri Mecca Royal Club Hotel Tower Seperti yang dijelaskan dalam hadis Pada suatu hari aku menuntun tali kegang Onta Abdulong Ibn Amar Lalu beliau berkata Apabila kalian telah melihat kalian-kalian besar di Mekah Dan bangunan-bangunan yang menculang tinggi Melebihi penggunungannya Maka ketepilah Kiamat telah mendekatimu Hadis Riwayat Ibn Arabi Syaibah Lalu tanda selanjutnya adalah Banyaknya wabah penyakit yang tersebar di dunia Tidak bisa dipungkiri Beberapa tahun terakhir kita pun mengalami masa pandemi Dan banyak penyakit baru yang telah berkunculan Dalam hadis pun dikerangka Aku mendatangi Nabi SAW Andai wassalam saat perang tabung dan beliau sedang berada di kubah kulit Beliau memanti-wanti Hitunglah enam tanda menjelang kiamat yaitu kematian ku Penaklukan Baitul Matis Kematian yang menimpa kalian bagai penyakit kuas kambing Keberlimpahan harta Sampai seseorang diberi seratus dinar Namun masih marah atau merasa kurang Kemunculan fitnah Sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab Melainkan akan dimasukinya Terjadi perjanjian antara kalian dengan Bani Al-Asfar Atau Romawi Lalu mereka berkhianat Mereka mengepung kalian di bawah delapan bendera Dan setiap benderanya terdiri atas 12.000 pasukan Hadis Riwayang Bukhari Ciri-ciri Dajjal Dajjal akan menyebarkan fitnah untuk menambah pengikut Lalu pengikutnya pun akan menyebarkan fitnah Yang menyebabkan kehancuran di muka bumi ini Semua itu akan membuat umat yang lemah imannya tergoda Dan masuk ke dalam perbuatan dosa Ciri-ciri Dajjal sendiri dijelaskan dalam hadis Bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memutarotkan kalian Karena jika Dajjal muncul Sedangkan aku masih berada di antara kalian Maka aku layakkan menghadapinya Bukan kalian Jika dia muncul Sedangkan saya tidak lagi berada di antara kalian Maka setiap orang muslim wajib membela dirinya Dan Allah lah yang menjaga setiap orang muslim sepeninggalku Sesungguhnya Dajjal adalah Seorang yang berusia muda Berambut keriting dengan bola mata yang menonjol Dan sesungguhnya pasukan berkudanya Memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak Lalu menyebar ke seluruh penjuru Hai hamba-hamba Allah Berpendirian teguhlah kalian Hadis Riwayat Ibu Rumaja Sungguh akhir zaman sudah semakin dekat Maka dari itu segera bertawabat dan berserah diri kepada Allah Bagaimana sahabat beriman Apakah kalian sudah mempersiapkan diri sekarang Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun bagian Taisal Mini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya